Halo teman-teman balik lagi di channel YouTube Rosy Diretori Oke untuk video kali ini kita mau bikin charger dari VD bekas kita ambil power supply nya untuk charger handphone kita langsung buka saja gas selamat menikmati kita potong dulu Oke kita ambil smps-nya atau power supply kita ukur dulu ya guys hati-hati untuk pengukuran ini kondisi dalam menyala ambil probe avometer oke ada ya kawan-kawan sekitar 5V,2 kalau yang ini 12V 2,6V kita ambil yang 5V aja karena untuk charger HP oke kita solder kesini ya guys kita cabut dulu sambil nunggu memanaskan solderan oke guys ini dia sudah saya siapkan untuk kabelnya datanya untuk ke handphone saya nyalakan lampu flash HP saya nyalakan lampu flash HP kita potong untuk bagian data kita ambil positif dan negatifnya aja kita potong oke kita sendir dulu guys kita nyalakan lampu flash HP 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 tesnya dulu dan mencabut soket ini dan mengetes positif dan negatifnya Hai takut bawah rikasnya terbalik Hai ini positif gas dan ini ground atau negatif hai 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 oke seperti ini akan menciptakan hai 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 oke sudah saya rapikan kita bisa mencobanya tak ambil handphone hai 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 oke diam bisa ya guys mantap hai 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 mungkin nanti saya akan perhatikan dari pada ini Oke mungkin bagi kalian yang mempunyai mesin DVD atau power supply DVD yang nggak dipakai saya bisa kalian gunakan untuk charger handphone yang bisa kalian buat lebih rapi dari saya Oke mungkin sekian dulu untuk video saya kali ini jangan lupa klik tombol subscribe like comment and share sedar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya jika saya upload video keadaan sekian dulu untuk blog saya kalinya selamat menikmati Kutu Sampai jumpa selamat menikmati